Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sejahtera buat kita semua Teman-teman, kali ini saya hanya ingin cerita Tentang tiga bahan bonkelah yang dalam proses pengerdilan Seperti ini, teman-teman Saya tidak sempat catat ini berapa usianya Namun yang pasti, ini sudah satu tahun kurang lebih Ini diperoleh dari hasil ngebolang di daerah Banten Bagian barat ya, daerah Lebak Sebenarnya ini bukan jenis kelapa kecil Ini jenis kelapa sayur Cuma ukurannya kecil Di program awal dengan media air Kemudian dilanjutkan dengan program Dari media air pindah ke media pasir Karena kalau langsung dari media air ke media padat tanah Biasanya akar akan mengalami stress dan pertumbuhannya tidak baik Bahkan banyak yang mengalami kematian Jadi, saya membiasakan kalau dari media air Opera ke media pasir dulu Pertumbuhan akar dan kekuatan akar ini cukup baik Karena memang di awal di menggunakan media air Di mana kelebihan dari media air Sangat cepat sekali pertumbuhan akarnya Ini akarnya sudah kuat teman-teman Yang sebelah sana juga tuh Akarnya lebih dari 5 Bahkan ada ini mungkin lebih dari 10 Ini masih kita program lagi Akar-akar baru masih bermunculan Apalagi di musim penghujan Dari awal batok sudah di Pernis Dari sebelum ditetaskan dari bahan Karena bahannya ini betul-betul Dari buah kelapa yang belum ada tunasnya Jadi, sampai Seusia 1 tahun ini masih aman Dan ini kalau sudah pudar Kita Pernis lagi Ini menggunakan pilok warna emas Supaya sedikit berbeda Jadi urat-urat batoknya Tidak kelihatan Tapi warnanya Lebih Apa Lebih Lebih Dominan Dengan warna Emas Seperti ini Yang paling tinggi akarnya Sudah agak pudar nih catnya Kita akan nanti Coba Cat lagi Mudah-mudahan ini masih Berfungsi nutrisinya Teman-teman Dan kalaupun nanti Sudah lepas Sudah kosong Kita akan coba Pasang kembali Di lem Ditempel Supaya tetap Menempel di tempatnya Nah ini menambah Keindahan tentunya Dari ciri khas Satu bonsai kelapa Harus Ya antara lain Ada batoknya Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Itu Daun sama pelepahnya Kok masih tinggi Ya betul Ini Sangat-sangat tinggi Dan tidak Proporsional Oleh sebab itu Sedang di program Dikerdilkan Tetapi Tidak menggunakan Teknik tebas Jadi Kita berlatih Bersabar aja Secara berkahap Alami Setiap penyayatan Tapisnya Dibuang Agar pelan-pelan Semakin Kedil Pelepah juga Teman-teman Saya tidak Memotongnya Tetapi Membuang Daunnya Jadi Pelepahnya tetap Menjulur Sampai kering Setelah kering Baru dipotong Yang mendasari Teknik ini digunakan Pertama Ya uji coba Yang keduanya Dasar khawatir Karena Kalau minion-minion ini Kan Agak sulit Tingkat kesulitannya Berbeda dengan Kelapa yang besar Dan Batoknya menempel Oleh sebab itu Saya menggunakan Cara yang lebih aman Yaitu Tidak dengan Memotongnya Tetapi Membuang daunnya saja Demikian Teman-teman Para Pencinta Gonsai Kelapa Para Penikmat Proses Salam Dari Channel Dapur Seni Ibn Sina Semoga Karya-karya Channel Dapur Seni Ibn Sina Menginspirasi Walaupun Saya menyadari Masih Belajar Oleh sebab itu Kita Prinsipnya Berbagi Berbagi Pengalaman Berbagi Wawasan Pengetahuan Tentang Bonsai Kelapa Sehingga Dari hari ke hari Dari hasil eksperimen Percobaan Bisa menambah Wawasan kita Bersama Berbagi